hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di video aku ya teman-teman semuanya di video kali ini aku mau mes tour ya jadi apa ya harusnya kan runtur tapi aku sekarang mau mes tour karena aku di saat aku aku tinggalnya di mes mes kejaksaan jadi kemarin ada yang request aku buat videonya untuk teman-teman semuanya Oke teman-teman emm jangan hujat misalnya ada yang kelihatan kayak kurang apa ya kurang rapi gitu ya semoga teman-teman nanti juga bisa dapet mes semoga teman-teman nanti bisa merasakan gimana sih rasanya tinggal di mes oke mari kita lihat nah ini tuh ruang tamunya ya jadi ini ruang tamunya ya ada filling kabinet kemudian kita masuk ke ruang tengah nah ini ruang tengah ini ya kulkas eh teman-teman masih pakai saus kalau misalkan udah mau habis kayak gini aku juga masih pakai kok nah ini tuh ya tempat masak nasi karena langsung ada colokan kemudian ini untuk apa sih nyuci-nyuci baju peralatan untuk nyuci baju ini piring-piring kemudian ini dapurnya ya lumayan lah ya untuk ukuran apa di mesh dan di belakang ini tuh ini tempat ngejemur jadi ini ngejemur dan disini tuh kamar mandinya nah jadi mesh aku ini ada dua dua kamar kamar aku yang ini sama satu lagi yang ini nah dua kamar ini aku nempatinnya dua orang ya aku sama temanku nah sebelumnya kalau misalkan rame kita itu bareng bareng-bareng bareng-bareng jadi sebelum ada yang pindah kemarin kan ada cewek juga namanya Kak Mumut dia satu kamar sendirian kemudian aku berdua sama temanku jadi kalau misalkan emang rame cewek-ceweknya kita bakalan satu kamar itu berdua gitu ya itu kebijakan dari kasat kernyak kemana kepala cabangnya nah teman-teman kita langsung aja masuk ke kamar aku yang super ya biasa aja sih gak terlalu mewah tapi Alhamdulillah nyaman tinggal disitu nah teman-teman inilah kamar aku jadi aku sengaja pakainya itu kasur kapuk karena emang mudah untuk dipindah-pindah ya kalau kasur kapuk itu kemudian kita cek disini nah ini peralatan-peralatan apa ya namanya peralatan makeup segala macem disini semua perkutekan ini pangkat ya beginilah nah ini segala per handbodyan dan teman-teman ingatkan waktu itu aku pernah pakai ini aduh nah teman-teman jadi inilah per parfuman skincare-an aku gak terlalu banyak skincare dan ini aku ngelatain tas-tas aku tuh disini jadi gitu ya nanti kalau misalkan teman-teman gak tau gak beli lemari ini teman-teman bisa jadiin kayak gini ya nanti untuk di satkernya dan ini tuh seragam 621 angkatan aku yang angkatan 621 ya kemudian ini container aku nah container ini tuh isinya baju-baju terus ada apa lagi ya nah ini tuh peralatan untuk aku olahraga ada raket kemudian ada ya perbarbelan matras yoga dan lain sebagainya timbangan kemudian itu gantungan-gantungan baju ini aja sih menurut aku kamar aku ya di mes ini karena emang gak yang terlalu banyak bawa barang oh iya teman-teman jadi aku mau cerita juga kenapa aku itu disini gak punya lemari terus kenapa juga pakenya container terus kenapa barangnya dikit-dikit karena pertama apa ya kalau misalnya container itu dulu kan disini banjir jadi disarankan untuk gak pake yang namanya lemari karena dulu banjirnya ya seventilasi mungkin teman-teman udah ngeliat ya apa udah ngeliat banjir yang ada di satkar aku dulu emang sampai ventilasi sampai tenggelam gitu jadi tidak disarankan untuk membawa lemari kemudian kenapa harus pake container jadi karena container itu mudah kalau misalkan ada apa-apa atau ada yang apa ya ada bencana langsung angkat langsung evakuasi gitu aja sih terus kenapa barang-barangnya dikit ya emang biar gampang juga sih pindah-pindah kalau misalkan memang ada SK kita mutasi atau apa jadi biar gampang lebih gampang aja gitu terus apalagi ya kalau misalkan temen-temen mau nanya kok bisa dapet mes jadi waktu itu disini tuh kan dikit ya orang-orangnya karena dicabang nah kebetulan rumahnya tuh ada tiga yang tengah ini diisi sama cowok ada dua dua orang kemudian yang ujung itu juga diisi sama cewek jadi ujung sama ujung itu diisi sama cewek yang lainnya dimana yang lainnya ada di rumah dinas jadi kepala cabang kita karena kita tuh kan udah banyak sekarang orang-orangnya jadi kepala cabang kita berinisiatif untuk anak-anak yang cowok ada tiga orang cowok selain kacap ya itu tinggalnya di rumah dinas kacap jadi ada dibuatin kamar kemarin jadi kacapnya itu baik banget biar semuanya ke cover di mes dan biar kita tuh gak ngekos jadi kita disuruh untuk tinggal di mes aja jadi gitu terus kalau misalkan rame gimana nah mungkin kalau misalnya cewek-ceweknya rame mungkin satu kamar itu ada orang dua jadi gitu kalau misalkan tiba-tiba yang datang jadi ada ada ah itu ada temen aku rumah ujung jadi kalau misalkan rame nanti akan berdua isinya oke aku mau bukain tamu dulu karena udah di depan terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa pantangin terus video dari aku semoga teman-teman suka komen di bawah kalau misalkan mau request aku mau buat video apa terima kasih semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih